Intro Iya Pemirsa, sekarang saatnya kami membuka segmen interaktif Jadi silahkan langsung saja Anda bergabung bersama kami Untuk Anda yang akan bertanya kepada Pak Andar ya di 0271 857555 Tema kita adalah solusi gagal hamil, saraf otak dan saraf mata akibat TOR Nah Pak Andar ini ternyata akibat ya dari penyakit TOR ini bermacam-macam Dan itu bisa menyerang pada segala usia Kemudian tidak pandang bulu tadi dikatakan ya Apakah nanti dengan mengkonsumsi akuatrit ini nanti itu bisa sembuh total gitu? Kita yakini seperti itu karena memang kita sudah berpengalaman hampir lebih 12 tahunan lebih ya Menangani pasien-pasien itu dan kita hanya khusus melayani pasien TOR Sehingga kita paham betul tentang apa itu TOR Untuk penyakit di luar TOR, kita terserang tidak mampu dan tidak menjanjikan apa-apa Tetapi untuk TOR, ya di tempat kami lah, spesialisnya itu ya Kemudian untuk memastikan bahwa seseorang ini dia terkena TOR Itu apakah cukup dengan, oh saya punya kista Atau oh saya ada migren gak sembuh-sembuh atau harus dengan cek Ada dua hal yang harus kita lihat Satu yang pertama tentu dari gejala-gejalanya Gejala-gejala yang dinampakkan oleh penderita itu Tetapi juga harus dibuktikan yang kedua dengan hasil laboratorium Sebab gejala-gejalanya itu hampir sama dengan penyakit-penyakit umum biasanya Katalah vertigo misalnya Tapi kan tidak semua orang vertigo kena TOR Oleh karena itu ketika ada orang punya keluhan vertigo misalnya Maka kemudian uji lab Nah kemudian dari sana akan kelihatan apakah TOR-nya positif atau tidak Oleh karena itu untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi TOR atau tidak Ada dua hal Yang pertama dilihat dari gejala-gejala klinis yang dihadapinya Dan kedua dari hasil laboratoriumnya Itu ya Kebanyakan dari testimoni yang kita saksikan tadi adalah pasien yang dia sudah lama Tidak mendapatkan keturunan ya Pak Betul Nah apakah TOR ini benar-benar sangat mengganggu seorang calon ibu ini bisa melahirkan Kami memang banyak sekali punya pasien berkaitan dengan kegagalan kehamilan Bahkan sekian tahun sudah pernikahan belum dikaruniai anak Tetapi tidak sedikit juga yang sudah mengandung tetapi mengalami keguguran Ada yang keguguran satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang tujuh kali keguguran Dan mereka tidak tahu bahwa penyebab keguguran itu karena TODS Biasanya di masyarakat atau di beberapa kalangan tertentu Lebih banyak menyebut karena ini kelelahan, kecapean, kandungan lemah dan sebagainya Kemudian sudah diobati ini dan itu Tetapi ternyata tetap gugur, 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 gagal ya Nah kemudian ketika kita uji ke lab, ketahuan TODS Datang ke tempat kami, kami bantu dan lahirlah sosok bayi yang dinantikan itu Oke baik, sudah ada penelpon Bapak Sukimin ya di Ngawi Selamat malam Bapak Halo selamat malam Ya silahkan Bapak Sukimin dari Ngawi Ya langsung saja Anak saya yang pertama sudah 13 tahun 13 tahun Terus pada tahun 2012 kemarin Ambil 8 bulan itu meninggal dalam kandungan Oke Terus kemarin Tahun 2013 Itu hamil lagi 2 bulan Terus ada keguguran Ya Nah disini saya mohon suruh dari Bapak Ya Bagaimana langkah atau apa yang akan terjadi pada kandungan Ya Ya Terima kasih Baik, terima kasih Pak Sukimin dari Ngawi Langsung saja Pak Ander ditanggapi Pak Sukimin tadi kalau tidak salah Sudah kagungan Putro yang sudah relatif gede Ya, 13 tahun Dan ada keinginan untuk menambah Betul Tapi 2 kali keguguran Ya Dalam kasus seperti ini Mestinya kemudian harus ada Keberanian dan keinginan untuk periksa ke laboratorium Apakah penyebab dari keguguran itu Bagi kami yang menangani TOTS Itu sudah terbiasa sekali dengan kasus-kasus seperti ini Dan besar kemungkinan Bapak Ibu ini memang menderita TOTS TOTS Infeksi TOTS Untuk meyakinkan itu Kami mohon berkenan untuk datang ke lab Ya, ke lab berhati-hati mana saja lah gitu Periksa TOTS-nya Nanti kalau kemudian betul-betul positif Baik IGG-nya atau IGM-nya Ya Silahkan datang ke tempat kami Dan tentu kami akan bantu Kasian kalau nanti yang ketiga juga Gugur lagi Sebelum yang ketiga gugur Lebih baik datang ke tempat kami Kami akan membantu Bapak Mengobati antara 3 sampai 6 bulan Setelah itu kami persilahkan nanti Ibu hamil lagi Mudah-mudahan dengan keambilan yang ketiga itu Dapat berjalan dengan baik Dan lahir sehat selamat Amin Oke baik Jadi mohon terus terang Kalau bisa segera saja Untuk bisa datang ke laboratorium Untuk uji TOTS Baik Kita ke Seragen Di sana ada Ibu Fitri Selamat malam Ibu Fitri Halo Ya langsung saja Iya Ibu Keluhannya Ya ini Mau tanya Ini kan pasien Dari Tonegulajar Yang di Jogakata Ya Nah itu kan Saya melakukan Pengobatan 3 bulan pertama Baik Soksurnya itu naik TNya itu turun Jadi itu 3 bulan kedua 3 bulan kedua Soksurnya itu turun Tapi CNC-nya itu naik Oke Ada pertanyaan dulu Pak Andar mungkin Ini kasusnya Ibu apa? Penyakitnya Ibu? Keluahannya apa Ibu? Halo Ibu? Halo? Ya Ibu Fitri Iya Ibu kasusnya dulu apa? Torx juga ya? Torx Iya Torx juga Masalah kehamilan atau saraf Gerak otak? Hamil Oh hamil Itu kan dulu Anak pertama itu Meninggal Kelarinan 2 bulan Halo? Sudah lahir Rumah 2 bulan Pemeninggal Oke Kadang-kadang itu operasi Kala Kolostomi itu loh Iya Ya Habis itu saya Ternyata Sulit Nato Iya Baik Terima kasih Sudah bisa menangkap Baik terima kasih Ibu Bisa ditutup dulu Teleponnya Dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Andar Jadi ini kasusnya memang Kehamilan yang Gagal hamil Berarti ya Dikatakan ya Pak Pernah kasusnya Sudah lahir Tapi beberapa hari Terpaksa meninggal dunia Artinya Di dalam kandungan Memang sudah terkena Infeksi Tots Kemudian Ibu ini Sudah berubat Tempat kami Hanya kemudian Ada yang menurun Titernya Ada yang naik Nah Ibu ini menjadi bingung Kok tidak naik Ini 3 bulan pertama Tadi dikatakan seperti itu Sebenarnya begini Titer Naik dan turunnya Khususnya itu AGG Itu akan Dipengaruhi Banyak faktor Ya Di antaranya adalah Tentang stamina tubuh Bapak Ibu Atau berita itu sendiri Pada saat Ibu itu Mengalami kelelahan Atau mengalami Suatu tekanan Beban pikiran Yang berat Sampai Dan sebagainya Maka ketika kita Datang ke laboratorium Diambil darahnya Itu dapat Diasumsikan Bahwa Titernya akan Lebih tinggi Tetapi ketika Ibu ini Dalam keadaan Sehat Dalam keadaan Stamina baik Itu Titernya Nanti akan turun Oleh karena itu Kami sering Menyarankan kepada Pasien Jangan terpancang Pada naik turunnya Titernya Yang penting Apakah Keluhannya itu Sudah berubah Atau tidak Itu yang penting Kalau keluahannya itu Sudah tidak Ada lagi Keterungannya baik Maka kita Yakini itu Sudah baik Oke ya Baik Khusus untuk Kasus seperti ini Jangan sampai Kemudian membuat Pasien ini ada ketakutan Betul Sebab Untuk bisa hamil lagi Secara sehat Memang kami anjurkan Tidak hanya 3 bulan Tetapi sampai 6 bulan Dan setelah itu Baru kita akan lihat Apakah kemudian Titernya itu Memang turun atau tidak Dan sekalipun Sekalipun Titernya itu Tidak begitu banyak Turunnya Tetapi kalau sudah 6 bulan Kita bisa Mengasumsikan Bahwa tubuh Ibu ini Sudah siap untuk Hamil lagi Jadi tidak perlu Takut Kadang-kadang Banyak pasien Begitu takutnya Karena titernya Kok naik Padahal Keluhannya Hilang Seperti itu Baik Jadi Ibu Fitri Tidak perlu khawatir Karena ini memang 3 bulan pertama Mungkin juga belum Sabir Baik pemirsa Kami akan kembali Saat lagi Tetaplah bersama kami Dalam solusi untuk sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!